Pengumuman 20 nama pemain timnas U22 ini dilakukan oleh wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, Jakarta. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sempat memberikan suntikan semangat bagi para pemain timnas U22. Fakta bahwa Indonesia terakhir kali merebut medali mas dari cabur sepak bola pada SEA Games 1991 di Filipina atau 32 tahun yang lalu juga menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil habis-habisan di Kamboja nanti. Kami sudah siap untuk SEA Games 2023 di Kamboja. Semoga kami bisa menampilkan yang terbaik dan kami bisa membawa pulang medali mas. Tentunya perlu kerja keras sama-sama dan kita percaya pada semua tim yang ada di sini. Terima kasih. Ditangani oleh pelatih Indra Syafri, timnas Geruda Muda sudah menjalani training camp sejak bulan Maret lalu. Dari puluhan nama yang sempat dipanggil, tim pelatih dan PSSI, akhirnya menentukan 20 nama yang nantinya akan berangkat ke Kamboja. Yang membedakan bicara target hari ini masalahnya itu bukan target dari kami. Pemain sendiri menargetkan diri. Itu yang saya terharu. Dan saya bilang, ayo jujur. Kalau memang enggak, 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 Pak. Kita mau buat yang terbaik. Di SEG Games Kamboja, timnas U22 Indonesia tergabung di Club A bersama tuan rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Erlangga Wisnuwaji, Edwin Arman, Jakarta.